Tidak ada kelezatan di dunia ini Baik makanan, pandangan, bahkan seksual dan sebagainya Yang dianggap paling enak di dunia ini Tidak ada yang bisa menantingi lezatnya bermunajat Berkuala dengan Allah SWT Jadi sebetulnya hal yang paling nikmat di dunia ini Harusnya adalah seseorang yang ingat kepada Allah Menyebut nama Allah, munajat kepada Allah Sujud kepada Allah Itu bagi orang yang sudah masuk makhomnya Tidak ada kelezatan Jadi bagi yang makanannya kurang enak Sebetulnya orang yang banyak zikir jadi enak Bagi yang belum punya jodoh Ya tidak usah ngacung Biasa saja tidak ditanya Kucuk-kucuk ngacung, tenang Bagi yang belum punya jodoh Tidak akan kesepian Bagi yang merasakan nikmatnya bersama Allah Bahkan di tempat yang paling terpencil Sekalipun tidak pernah kesepian Bahkan ulama yang di penjara Padahal dia tidak salah Pasti tidak kesepian Di dalam Tetapi bagi yang belum kenal Allah Dalam keramean pun kesepian Di rumah yang lapang pun tetap sempit Uang banyak sekalipun tetap miskin Saja hati Dikuji oleh orang-orang pun tetap melangsah hatinya Karena memang dunia ini tidak dilancang untuk Membahagiakan kita yang asli Kebahagiaan yang asli itu adalah Alah Bidhikrillah Tadu ma'imun Cangkaan hatimu akan Tentang nikmat dengan mengingat omong Terima kasih telah menonton